selanjutnya kita akan membahas mengenai lubing untuk switch jadi switch ini agar suara dan tekanannya lebih terasa halus kita bisa melakukan lubing jadi fungsi lubing itu untuk menumasi switch keyboard mekanikal kita agar suara dan tekanan yang dihasilkan jauh lebih lembut dan nyaman ketika diketik selain itu dengan lubing kita bisa mengurangi keausan antar komponen switch yang sering kita gunakan karena sering kita gunakan jadi kadang switchnya ini aus atau tidak mudah lagi untuk di tekan sehingga perlu untuk dilakukan lubing untuk melakukan lubing ini saya menggunakan Krytox karena untuk pelumasan keyboard mekanikal ini harus menggunakan pelumas khusus yang berbeda dengan pelumas pada mesin rantai atau motor kemudian disini saya juga menggunakan Permatex kalau Permatex ini bagus untuk digunakan untuk lubing stabilizer 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 itu adalah bagian switch yang ada bagian stem yang ada di antara switch utama jadi untuk keyboard yang jadi untuk tombol yang jaraknya lumayan panjang seperti space ada di shift dan juga enter itu biasanya dipasangi dipasangi itu selalu dipasangi oleh yang namanya stabilizer disini saya contohkan bisa kita lihat stabilizer nya disini ada dua stem stem di kanan dan juga stem di kiri dan yang tengah ini adalah switch utamanya nah untuk apa untuk melubing atau melumasi switch keyboard ini kita membutuhkan alat-alat selain bahan berupa pelumasnya sendiri tadi disini kita membutuhkan pin set untuk menjepit spring yang ada di switch ini kemudian kita juga butuh kuas kuas ini digunakan untuk melumasi bagian dari switch nanti kita menggunakan kuas untuk melumasi switch nya kemudian ada juga yang namanya keycap puller dan switch puller nah kalau yang ini namanya keycap puller jadi yang ini namanya adalah keycap untuk mencabut keycap nya kita menggunakan keycap puller dan yang ini namanya adalah switch puller nah switch puller ini untuk kita mencabut switch nya kemudian ada juga yang namanya switch opener switch opener ini berfungsi untuk membuka bagian switch nya nanti jadi sebelum melakukan lubing kita harus membongkar switch nya dulu selanjutnya yang terakhir ada yang namanya switch stem atau holder jadi switch stem ini berfungsi untuk menjepit stem stem yang warna coklat ini untuk melakukan lubing pada stem nya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati